Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Fleischer Tutorial sekarang di sini kita sudah punya handphone Xiaomi yang sebelumnya kita sudah membongkar beberapa bagian di belakang handphone ini ada tutup belakang, kemudian ada beberapa baut dan juga seng penutup soket tadi posisinya seperti ini, kemudian sudah kita pisah-pisahkan saja dan handphone ini serinya adalah Xiaomi Redmi 4 Prime dengan kode name Magway bisa kita lihat di tentang ponsel, nomor modelnya adalah Redmi 4 kemudian RAMnya 3GB, internal 32GB bisa dipastikan ini adalah Xiaomi Redmi 4 Prime kasusnya adalah handphone ini mati semua sensornya setelah di unlock mic loadnya bisa kita cek via aplikasi sensor box dan di sini bisa kita lihat semua sensornya off atau mati kita akan coba untuk menyalakannya kembali kita akan coba untuk fixkan kembali dan sekarang kita siapkan dulu bahannya kita akan menuju ke tampilan laptop di sini sudah saya siapkan fix sensornya file untuk flash agar sensornya kembali jalan kita ekstrak dulu saja file ini kita klik kanan kemudian kita pilih ekstrak di sini saja dan kita inputkan passwordnya perhatikan passwordnya magelang flasher tanpa spasi kemudian kalau sudah diketik baru kita bisa tekan OK jadi file-nya cukup kecil ya seperti ini isinya hampir sama dengan file mic load oke sekarang sebelum melakukan flashing pastikan sudah terinstall juga Xiaomi Flash Tool atau Mi Flash Tool seperti ini saya menggunakan Mi Flash Tool 2017 untuk Windows 7 64 bit jadi kita akan memasukkan folder fix sensornya pada kolom firmware di Mi Flash Toolnya kita arahkan di mana kita menyimpan filenya dan mengekstraknya tadi kemudian kita pilih folder hasil ekstraknya di sini nama foldernya adalah magwee underscore fix underscore sensor jadi partnya seperti ini ya tadi saya taruh di desktop kemudian di folder bahan kemudian bagian bawah Mi Flashnya kita pilih clean all dan sekarang kita akan langsung posisikan handphonenya untuk siap pada mode flashing dan kita akan kembali lagi ke tampilan handphonenya jadi Xiaomi Redmi 4 Prime yang saya pegang ini posisinya sensornya off karena habis unlock mic loadnya kemudian kondisi handphonenya sendiri belum terunlock board loadernya jadi kita harus flashing untuk fix sensornya via EDL mode kita akan masuk ke EDL mode atau download mode via test point aja karena handphonenya sudah saya bongkar tetapi sebelum kita melakukan fix sensor kita harus login akun Mi terlebih dahulu bisa gunakan akun Mi yang sudah ada atau bisa buat baru lagi misalnya disini saya login dengan akun Mi saya sendiri kita masukkan emailnya atau IDnya kemudian masukkan passwordnya kemudian kita login dan kita tunggu sampai akun kita terlogin di handphonenya seperti ini disini kita pilih mengerti aja kemudian izinkan kemudian izinkan dan kita pilih lanjutkan sekarang di handphone ini sudah terlogin akun Mi oke kalau sudah seperti ini kita bisa langsung proses untuk fix sensornya perhatikannya sensornya masih dalam kondisi mati sekarang kita akan langsung mematikan handphonenya terlebih dahulu oke sebentar ada notifikasi apa ini oke disini cari perangkat kita pilih ok aja kemudian kita matikan handphonenya dan kita akan melakukan test point untuk masuk ke EDL mode atau ke download mode untuk melakukan test point seperti biasa kita siapkan pinset untuk menghubungkan kedua titik test point jadi untuk Xiaomi Redmi 4 prime ini untuk melakukan test point kita lepaskan dulu soket baterainya sejenak sekitar 5 sampai dengan 10 detik kemudian pasang lagi dan perhatikan disini untuk test pointnya kita harus benar-benar merekatkan ujung mata pinset kedua titik test point karena cukup dekat ya untuk titik test point di Xiaomi Redmi 4 prime ini jadi harus hati-hati kemudian untuk test point kita juga membutuhkan kabel data yang bagus disini sudah saya siapkan juga kabel datanya kita akan gunakan cara yang paling mudah disini kita hubungkan dulu kabel data ke handphonenya seperti ini kemudian setelah terhubung antara handphone dan kabel data kita letakkan handphonenya di posisi yang nyaman dalam satu jangkauan tangan artinya handphone jangan sampai tersenggol antara tangan kanan yang akan melakukan test point kemudian tangan kiri yang akan mencolokkan kabel data ke laptop harus dalam satu jangkauan ya kita coba sekarang untuk menghubungkan dua titik test pointnya menggunakan pinset seperti ini pastikan betul-betul nyaman dulu kondisi tangan kita kemudian kalau sudah terhubung test pointnya menggunakan pinset kita langsung aja colokkan kabel data ke laptopnya oke saya stand backan kabel datanya kemudian saya paskan dulu jadi harus betul-betul nyaman posisi tangan agar tidak goyang kemudian kita colokkan kabel data ke laptop dan kita lihat handphonenya sekarang jika pada handphonenya sudah tidak muncul logo MI dan blank seperti ini berarti handphone sudah bisa masuk ke ideal mode atau ke download mode kita posisikan handphone jangan sampai kesenggol dan kita cek dulu pada device manager di windowsnya disini saya menggunakan windows 7 kita klik kanan pada komputer kemudian properties dan pilih device manager kemudian perhatikan pada bagian port, com, dan lpt kita expand disitu kemudian qualcomm, hsusb, kiddeloader 9008 sudah muncul com10 kita refresh pada mi flash toolnya dan perhatikan pada kolom device com10 sudah muncul sama dengan yang ada di device managernya kalau sudah seperti ini kita bisa langsung klik flash pada mi flash toolnya proses flashingnya sudah berjalan cukup cepat hanya sekitar 5 sampai dengan 10 detik flash sudah done oke, sampai disini kita kembali ke handphonenya kita bisa lepaskan kabel datanya kemudian kita bisa lepaskan dulu untuk soket baterainya kita tunggu sejenak sekitar 5 sampai dengan 10 detik kemudian kita pasang kembali dan sekarang langsung bisa kita nyalakan handphonenya kita tekan saja tombol power sampai muncul logo mi kemudian kita bisa taruh dulu handphonenya kita tunggu loadingnya sampai dengan selesai dan setelah handphonenya menyala kembali kita akan cek hasil kerja kita sekarang ya kita langsung aja buka aplikasi sensor box yang sudah kita download dan bisa kita lihat disitu untuk sensornya sudah menyala ya kecuali sensor suhu dan sensor tekanan memang off karena tidak ada pada handphone ini jadi untuk sensor lainnya sudah normal bisa kita cek dulu aja kita coba untuk lockout akun mi nya dulu kita tunggu apakah aman ketika akun mi kita keluarkan dari handphone ini sensor masih tetap bisa bekerja atau tidak oke kita tunggu kalau sudah keluar kita coba cek sekali lagi untuk akun mi nya sudah hilang disini sudah tidak terlogin lagi di handphone ini dan kita cek sensornya ternyata masih aman ya sensor masih berfungsi handphone juga masih terkoneksi dengan wifi mic load nya yang sebelumnya sudah di bypass tidak kembali lagi kemudian kita cek sensor proximity nya juga aman disini kemudian kita bisa cek sensor rotasinya untuk kamera juga cukup cepat membukanya kemudian kita coba ambil gambar akan kita coba bolak balik disini ternyata rotasinya juga bekerja dengan sempurna terima kasih mudah-mudahan tutorial ini membantu sampai jumpa di tutorial-tutorial kami selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati